Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wasallim alaihi wa ala alih Kepada yang terhormat guru bidang studi sejarah kebudayaan islam Abi Amirullah SPDI Sekarang kami akan menjelaskan peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam perkembangan islam di Indonesia Kami dari kelompok 69B yang beranggotakan Muhammad Arsyad al-Banjari adalah pengarang kitab Sabila Muhtadi yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemuluk agama islam di Asia Tenggara Beliau dilahirkan di desa Lok Gabang pada hari kamis gini hari 15 sofar 1122 hijriah bertepatan 10 Maret 1710 Masehi Beliau adalah anak pertama dari Abdullah dan Siti Aminah keluarga muslim yang taat beragama yang nasabnya sampai pada nabi melalui jahur Sultan Abdul Rashid Mindanao Sejak masa kecil Allah SWT telah menampakkan kelebihan pada dirinya yang membedakannya dengan kawan sebayanya dimana dia sangat patuh dan ta'zim kepada kedua orang tuanya serta jujur dan santun dalam pergaulan bersama teman-temannya Allah SWT juga mengerahkan kepadanya kecerdasan berpikir serta bakat sedmi khususnya di bidang lukis, dalhat, atau kaligrafi Pada suatu hari, Sultad Kala Sultan Kerajaan Banjar atau Sultan Tahmidullah mengadakan kunjung ke kampung-kampung dan sampailah ke kampung Lok Gabang alangkah terkesimanya sang sultan manakala melihat lukisan yang indir menawan hatinya Maka pertanyakanlah siapa sang pelukisnya Dijawab orang bahwa Muhammad Asyadlah sang pelukis Mengetahui kecerdasan dan bakat sang pelukis tebesitlah di hati sultan keinginan untuk mengasuh dan mendidikmu Asyad kecil bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu di istana yang ketika itu baru berusia kurang lebih 7 tahun Sultan pun mengutarakan goresan hatinya kepada kedua orang tuamu Pada mulanya, Abdullah dan istrinya merasa enggan melepas anaknya yang tercinta Tapi, demi masa depan, sang buah hati yang diharapkan menjadi anak yang berbakti kepada agama, negara, dan orang tua maka diterimalah tawaran sultan tersebut Kepadayanmu, Arsyad dalam membela diri sifatnya rendah hati, kesedahanan hidup, serta keseluruhan bukti pekerti Menjadikan segenap warga di istana sayang dan hormat kepadanya Bahkan, sultan pun memperlakukannya seperti anak kandung sendiri Setelah dewasa, beliau dikawinkan dengan seorang perempuan soleha bernama Tuan Bajut Seorang perempuan yang taat lagi berbakti pada suami Sehingga terjainlah hubungan saling pengertian dan hidup bahagia Seiring sejalan, seiyah sekata bersama-sama meraih ridu Allah semuat mata Ketika istrinya mengandung anak pertama Terlintaslah di hatimu Arsyad Suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci makah Maka disampaikannya lah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda Akhirnya, istrinya mengabulkan niat suci suaminya Dan mendukung dalam meraih cita-citanya Maka, setelah mendapat restu dari sultan Berangkatlah Muar Arsyad ke tanah suci Mengwujudkan cita-citanya Darayan air mata dan untayan doa Mengiringi kepergiannya Di tanah suci, Muar Arsyad mengaji kepada syah-syah Termukai pada masa itu Di antara guru beluliau adalah Syah Atoylah bin Ahmad al-Misri Al-Fakih Syah Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi Dan Al-Arif bila Syah Muhammad bin Abdul Karim al-Saman al-Hasani al-Madani Syah yang disebutkan terakhir adalah gurumu Arsyad di bidang tasawuf Dimana di bawah pembimbingannya lahmu Arsyad melakukan suluk dan kiawas Sehingga mendapat ijazah darinya dengan kerudukan sebagai kalifah Menurut riwayat Kalifah al-Syayid Muhammad al-Saman di Indonesia Pada masa itu Hanya empat orang Yaitu Syah Muhammad al-Asad al-Banjari Syah Abdullah Rahman Masri atau Betawi Syah Abdullah Shomad al-Palembani atau Palembang Dan Syah Abdul Wahab Mugis Mereka Berempat dikenal dengan empat Serangkai dari tanah Jawi Yang mana Yang sama-sama menuntut ilmu Diharamain al-Syarifain Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu Timbulah kerinduan pada kampung halaman Terbayang di pelepuk mata Indahnya tepian Mandi yang diarak barisan pepohonan Aren yang menjulang Tergiang kecawan burung pipit Di pematan dan desiran Desiran angin membelai hijaunya rumput Terkenal akan kesabaran dan ketegangan Dan ketegaran sang istri Yang setia menanti tanpa Tahu sampai kapan penantiannya berakhir Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah Bertepatan 1772 Masahi Sampai lamuh asyad Dikamu halamannya Martapura Pusat Kerajaan Banjar Pada masa lalu Sultan Tamjidilah Raja Banjar Menyambut kedatangan beliau Dengan upacara adat kebesaran Segenap rakyat pun Mengeluh-eluhkannya Sebagai seorang ulama Matahari agama Yang cahayanya diharapkan Menyinari seluruh kerajaan Banjar Aktivitas beliau Sepulangi dari Tanah Suci Dicurahkan untuk menyebarluaskan Ilmu pengetahuan Yang diperolehnya Baik keluarga Kerabat Ataupun masyarakat pada umumnya Bahkan Sultan pun termasuk Salah seorang muridnya Sehingga jadilah dia Raja yang Alim Lagiwara Setelah kurang lebih 40 tahun Mengembangkan Dan menyiarkan Islam Di wilayah Kerajaan Banjar Akhirnya pada hari Selasa Indem Syawal 1227 Hijriah Atau 1812 Masehi Allah SWT Memanggil Sheikh Muhammad Arsyad Kehadiratnya Usia beliau 102 tahun Dan di desa Kalampayan Sehingga Beliau dikenal dengan Sebutan Datuk Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Adalah pelapor pengajaran Hukum Islam Di Kalimantan Selatan Sekembalinya Ke kampung halaman Dari Mekah Hal pertama yang dikerjakannya Ialah membuka tempat pengajian Semacam pesantren Bernama Dalam Pagar Yang kemudian lama-kelamaan Menjadi sebuah kampung yang ramai Tempat menutut ilmu agama Islam Ulama-ulama yang di kemudian hari Menuduki tempat-tempat penting Di seluruh kerajaan Banjar Banyak yang merupakan Didikan dari suraunya Di desa Dalam Pagar Disamping mendidik Beliau juga menulis Beberapa kitab Dan disalah untuk Keperluan murid-muridnya Serta keperluan kerajaan Salah satu kitab yang terkenal Adalah kitab Sabilal Muhtadin Yang merupakan kitab Hukum fikih Dan menjadi kitab pegangan Pada waktu itu Tidak hanya di seluruh Kerajaan Banjar Tetapi sampai ke seluruh Nusantara Dan bahkan dipakai Pada perguruan-perguruan Di luar Nusantara Dan juga dijadikan Dasar negara Brunei Darussalam Kitab karya Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Yang paling terkenal Ialah kitab Sabilal Muhtadin Sheikh Muhammad Al-Banjari Terlalu menulis Untuk pengajaran Serta pendidikan Beberapa kitab Serta risalah Lainnya Diantaranya 1. Kitab Ushuluddin Yang biasa disebut Kitab Sifat 20 2. Kitab Tufatlu Rogi Bin Yaitu kitab Yang membahas Soal-soal itikat Serta pembuatan Yang sesat 3. Kitab Dukatul Ajlan Yaitu kitab Tentang wanita Secara tertib Suami istri 4. Kitab Farahidi Semacam Hukum Perdata Dari beberapa Risalahnya Dan beberapa Pelajaran penting Yang langsung Diajarkannya Oleh murid-muridnya Kemudian dihempun Dan menjadi Semacam Kitab Hukum Syarat Yaitu Tentang syarat Syahadat Sembah yang Bersuci Puasa Dan yang berhubungan Dengan itu Disebut Kitab Perukunan Sedangkan Mengenai Tasawuf Ia juga Menuliskan Pikiran-pikirannya Dalam kitab Gansul Makrifah Sudah menjadi Tradisi Kebanyakan Ulama Ketika mereka Belajar Dan mengajar Di Mekah Mereka Juga Menulis Kitab Di Mekah Lain halnya Dengan Syekh Muhammad Al-Banjar Bin Abdullah Walaupun Dipercaya Mengajar Di Mekah Menamun Karya yang Dihasilkannya Ditulis Di Banjar Sendiri Ketika Pulang Ke Banjar Beliau Sangat sibuk Mengajar Dan Menyusun Segala Macam Bidang Yang Bersangkut Paut Takwah Pendidikan Pentadbiran Islam Walaupun Begitu Masih Sempat Menghasilkan Beberapa Karya Karya-karya Nyantarain Adalah 1 Tufah Ar-Rogibin Fibayani Hakikoh Imam Al-Mu'minin Wama Yufsidu Ritoh Ar-Murtadin Diselesaikan Tahun 1188 Hijriah Atau Sama Dengan 1774 Masehi 2 Luktah Al-Ajlan Fi Al-Haydi Wa Al-Istidhah Wa An-Nifas An-Nishan Diselesaikan Tahun 1192 Hijriah Atau 1778 Masehi 3 Sabil Al-Mu'tadin Li At-Takuhi Fi Amri Ad-Din Diselesaikan Pada Hari Ahad 70 Rabiul Akhir 1195 Hijriah Atau 1780 Masehi 3 Risalah Kaul Al-Mu'tasar Diselesaikan Pada Hari Kamis 22 Rabiul Awal 1196 Hijriah Atau Sama Dengan 1780 81 Masehi 5 Kitab Bad An-Nika 6 Bidayah Al-Mu'tadi Wa Umdah Al-Awladi 7 Kanzu Al-Ma'rifah 8 Ushul Ad-Din 9 Kitab Al-Faraid 10 Hasiyah Fat Fatah Al-Wahhab 11 Musaf Al-Quran Al-Karim 12 Fatah Al-Rahman 13 Arkanu Ta'lim Ash-Shiban 14 Bulug Al-Marom 15 Fi Bayani Qoddo Wa Al-Qodar Wa Al-Waba 16 Tuhfah Al-Ahdab 17 Khutbah Muti Yaqoh Peran Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari Dalam Perkembangan Islam Di Indonesia Adalah 1. Sebagai Orang Yang gigi Dan Menuntut Ilmu Sampai Ke Mekah Dan Madinah 2. Pengarang Kitab Sabbil Muhtad Dinyang Sebanyak Menjadi Rujukan Bagi Banyak Pemeluk Agama Islam Di Asia Tenggara 3. Mensiarkan Islam Sampai Ke Asia Tenggara Sekian Penjelasan Dari Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh